Intro Rizki Bebian dan Mahalilirah Haryah kembali akan tampil duet dalam waktu dekat ini Namun sebelumnya atau pada hari Kamis 13 Oktober 2022 Mahalilirah akan terbang ke Gendari, Sulawesi Tenggara pada acara Loh Musik Festival Di harian sama juga Rizki Bebian akan tampil manggung di sebuah restoran mewah di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara Seperti apa keseruannya dan ada momen menarik apa lainnya sebelum mereka kembali disibukkan dengan aktivitas manggung Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita CBC Merangkutnya Rizki Bebian dan Mahalilirah Haryah Sepertinya sudah menjadi primadona masyarakat Kalimantan Dan terkecuali para kaula muda Balikpapan, Kalimantan Timur Buktinya untuk kesekian kalinya Rizki Bebian dan Mahalilirah Kembali akan menghibur masyarakat Balikpapan dan sekitarnya Tepatnya pada 15 Oktober mendatang Mereka akan tampil di Musik Sunset Festival Di wilayah Pantai Lamaru yang terletak sekitar 26,3 km dari Balikpapan, Ibu Kota, Provinsi Kalimantan Timur Atau sekitar 59 menit perjalanan darat Bukan jalan kaki ya guys, tapi naik kendaraan Soalnya kalau jalan kaki itu bisa memakan waktu 5 jam 23 menit Kalau tidak percaya, silakan dicoba Sumpah Mimin tidak bakalan melarang Pantai Lamaru ini terletak di Jalan Mula Warman, Desa Tritip, Kelurahan Lamaru, Balikpapan Merupakan salah satu pantai yang populer di Kota Balikpapan Kondisi ombak pantai yang tidak terlalu besar dan memiliki bibir pantai yang landai Sehingga sangat cocok menjadi tujuan saat berwisata bersama keluarga, terkasih maupun dengan anak-anak Sekitar pantai ini ditumpuhi pohon cemarah yang rimbunan hijau Oh iya, yang suka mancing, sepertinya disini juga keren dan banyak ikannya Tapi harus pakai pelampung ya, karena masih sangat terjaga terumbu karangnya Namun, kalau tetap ada yang ngotot mau mancing tanpa pelampung dan tak memperdulikan Sekalipun dengan sengaja merusak karang Tempat habitat yang berkembang biak serta tempat bermainnya ikan Tak masalah sih, asalkan siap dikurun dan didendah Sangat jelas kok tertera dalam undang-undang Pelaku yang dengan sengaja melakukan perusakan ekosistem terumbu karang Di pidana paling singkat 2 tahun Dan paling lama 10 tahun Dan di pidana dendah paling sedikit 2 miliar rupiah Dan paling banyak 10 miliar rupiah bro Bagaimana? Suka dikurung atau didendah gak? Mimpin sarankan, jangan ya Mending sewa perahu saja, terus mancing agak ketengah gitu Kenapa Mimpin bahas sekarang ya? Oh iya, Mahalini dan Naiki juga dijadwalkan tampil di tempat ini pada jam 9 malam Waktu Indonesia Tengah Jadi ada perbedaan waktu ya teman-teman antara WITA dan WIB WITA lebih cepat sejam dibanding dengan WIB Informasi lainnya, kerubik Naiki saat ini yang tergabung dalam RV Bus Musik Sementara latihan guna persiapan manggung besok Sekalian pada penampilan Naiki di Kuala Lumpur, Malaysia 20 Oktober mendatang Di Malaysia juga ini Rencananya Naiki akan menggandung Nelini ke Malaysia untuk manggung Terus juga gue nanti akan ada satu segmen dimana Rasa gue mengukapkan sebersyukurnya gue punya lini disana Jadi kayak satu segmen dimana kesanalah arahnya Jadi beruntung banget berarti penonton di Malaysia ya Ngedapetin sepersonal ini dari Rizky Febian Tepat pada hari ini juga, 12 Oktober 2022 Sosial media khususnya penggemar Aiki dan orang terdekatnya Rame dengan ucapan hari jadi almarhumah ibu Aiki Yang wafat pada 4 Januari 2020 lalu Adalah Bunda Lina Jubaida Yang seandainya masih hidup hingga saat ini Sudah berusia 45 tahun Tak terkecuali ayah Mahalini, calon bapak mantu Aiki Ikut membagikan postingan hari jadi almarhumah bakal calon besanya ini Ya, keakrapan dan kedekatan Rizky Febian dengan Pak Igede Suraharja Memang tak dipungkiri sudah seperti ayah dan anak Pun demikian para kakak Mahalini dan keluarga besarnya di Bali Aiki begitu sangat dekat dan akrab Termasuk beberapa teman-teman sekolah Mahalini Selamat hari jadi ya Bund Meski ragamu telah tiada Namun hati dan jiwa anak-anakmu termasuk para idolanya Engkau selalu ada di hatinya Al-Fatiha untukmu Kau selalu tersenyum Di saat ku acukanku Kau selalu terdiam Dan tetap tersenyum Dan tetap tersenyum padaku Ku menyesal selalu memantaka Takat-takat lemmu Ku sadari Kau begitu sangat berarti Ibu Ibu Mu'un maaf Atas perbuatan Dan kelakuan diriku Ibu Ku sadar Kau berikan Ketulusan yang berarti Terus ikuti youtube channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Bagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih